. Dalam rangka menjaga keindahan kota DKI Jakarta, sesuai dengan harapan masyarakat. Satpol PP Kecamatan Kebon Jeruk dan Gabungan TNI, Polri, tiga pilar Kebon Jeruk, menggelar penertiban pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Penertiban dilakukan sesuai dengan peraturan daerah nomor 8, tahun 2027, tentang ketertiban umum, fungsi utama trotoar adalah sebagai jalur bagi pejalan kaki. Lokasi penertiban berada di wilayah Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas menyisir ke Jalan Panjang, Jalan Bedikari dan Jalan Sipitung. Dari penertiban petugas berhasil menyita gerobak, tenda terpal, bangku kayu. Selain dari itu, petugas juga membongkar lokasi saluran air yang dijadikan untuk berdagang PKL. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kebon Jeruk bagi pedagang dilarang berjualan di lokasi trotoar karena fungsi utama trotoar adalah sebagai jalur bagi pejalan kaki. Dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat, FND Zes, melaporkan.